Oke Selamat malam teman-teman semuanya Selamat malam teman-teman Selamat malam Sensei Ya jadi Pada malam ini Gue sama Haji mau ngajak Buat asisten Oke Jadi Mulai aja Jadi gue mau review dulu Jadi yang pertama SAP kita kayak gini nih Ada kesulangan sininya Terbesar Terusnya ada satu lagi Aplikasi kimia Cuman Kayaknya gak bakal masuk juga sih Itu Gak pernah dia jari juga kan Oke yang pertama Kesimbangan kimia Gue mau jelasin Kesimbangan kimia guys Jadi Mungkin bisa dibaca sendiri Tapi gue pengen Kalau review singkat itu Kesimbangan itu artinya Reaksi dua arah Antara produk sama reaktan Yang secara mikroskopis Lalu berjalan terus menerus Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata Wah ini emang udah gak ada reaksinya lagi Tapi secara mikroskopis Itu tuh sebenarnya masih terus berlangsung Dan gak berhenti Keberlangsungannya itu Nah beberapa hal yang ngaruhin itu Ada konsentrasi Ada volume Ada tekanan Ada suhu Terus juga Bisa dibayangin Kalau konsentrasi meningkat Terus juga Kesimbangannya bisa bergeser ke kanan Kalau misalnya produknya Yang konsentrasi lebih tinggi Daripada reaktan Terus kalau volume Dan tekanan Itu Kesimbangan akan bergeser ke arah yang Jumlah koefisinya lebih besar Terus kalau suhu Itu akan meningkatkan Apanya tuh Argi kinetiknya Terus kesimbangan juga bakal berubah Nah pengecualiannya itu Ada di katalis Katalis itu mungkin kelihatannya Hanya mempercepat reaksi Tapi di akhir Katalis itu bisa diambil lagi Makanya Katalis itu gak menggeser Kesimbangan Hanya mempercepat reaksi Gitu Nah ini kalau misalnya kita punya Reaksi dengan A, B, C, D Dengan koefisinya masing-masing Huruf kecilnya Itu Kesimbangannya itu merupakan Hasil kali produk Hasil kali masing-masing produk Dipangkatin sama Koefisiennya Dibagi sama Hasil kali masing-masing reaktan Dipangkatin sama Koefisiennya Begitu juga dengan KP-nya Nah KP disini juga memiliki Kelinearan sama KC Konstantra concentration Yaitu KP sebenarnya KC kali RT Delta E Nah delta ini Kalau misalnya Pake persamaan A kecil A Tambah B kecil B Dibus Hongkong siapa Yang A kecil A Tambah B kecil B Terus Tanda panah C kecil C D kecil D Itu nanti hasilnya Nelta ini C tambah D Dikurang A tambah B Jadi jumlah Koefisien produk Dikurang jumlah koefisien reaktan Next Nah ini buat acuan aja ya Kira-kira Kalau misalnya Koefisiennya dibalik Atau gimana Kalau dibalik itu Jadi seperkanya Kalau misalnya Dikali Jadi dua Ada dua Kestimbang Dikali Kalau misalnya Dikali sebuah Konstanta Jadi pangkat N Dan seterusnya Next Oke Semoga akan basah Jadi ini Teori aja sih Kalau di SAP Jadi yang dipakai Teorinya cuman Yang Lewis Sama yang Prosetori Jadi Kalau Lewis itu Berkaitan sama Elton Selori Berkaitannya sama Ploton Atau H-Posnya Nah jadi Si brosetori ini Sebenarnya namanya Petangan asam-anak Kandugasi Sebenarnya kayak gini Jadi Asam itu Yang hanya Sebenarnya Kalau misalnya ada asam Asam-anak Asam-anak Kandugasi Asamnya itu Yang hanya Lebih besar Lebih banyak Satu Dari tadi Sibatannya Jadi kayak HCL HCL-min Terus H2O Sama H3-Pos Berarti Asam-anak Asam-anak Terus Ini ada Cara menghitung Kekuatan Asam-anak Asam-anak Ini tinggal 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 Terus Saya mau Review Tiga Jadi kalau Kalau asam Kuat itu Ada H2SO4 HNO3 HCL3 HCL4 HCL HBR HI Terus Yang asam Lemah Misalnya Terus Kalau bahasa kuat Itu ada LIOH NAOH KOH RBOH SOH OH2 SLH2 Sambil OH2 Terus Yang maksudnya Nah mereka Punya Dajat Keasaman Yang disebut PH Buat Diasam Dan Diasam Buat Sudah Sudah Kalau ditambah Jadinya 11 Tau lah ya Terus Mereka juga punya Dajat Diasasi Yang ini Apa Sang Bota Jadi Yang Yang Bota Yang Bota Yang Bota Nah Dajat Ion Ini Cuman Dimiliki Oleh Yang Lemah Terus Dajat Ion Terus Apa Jadi Dia itu Perbandingan Zat Yang Ter Ion Pertama Mula Mulanya Oke Gue Mau lanjutin Elektrokin Next Next Jadi Elektrokimia Itu Reaksi Kimia Secara Umum Menghasilkan Menghasilkan Atau Membutuhkan Beda Potensial Jadi Kalau Misalnya Sel Volta Menghasilkan Arus Elektrolisis Membutuhkan Arus Listrik Atau Beda Tegangan Nah Lanjut Jadi Kalau Lihat Dari SHP Itu Elektrokimia Itu Ada Perubahan Energi Bebas Gips Ada Aplikasi Sel Galvanic Sama Sel Elektrolisis Nah Tapi Tadi Kan Udah Jelasin Juga Aplikasi Sama Sifat Tadi Ya Nggak boleh Nah Jadi Kalau Misalnya Energi Gips Itu Sebenarnya Penentu Sebenarnya Sebenarnya Reaksi Berjalan Spontan Atau Nggak Terus Juga Besar Dari Entalpy Dari Bukan Entalpy Jadi Salah Satu Parameter Dari Energi Gips Itu Juga Bisa Menentuin Kalau Dia Itu Spontan Atau Nggak Kayak Gitu Lanjut Shift Nah Jadi Secara Gare Besar Bini Aja Energi Gips Dan Beda Potential Cell Jadi Untuk Menghitung Perubahan Energi Gips Itu Bisa Pake Delta G Sama Dengan NF E0 Cell Untuk F Nya Itu Nya Itu Moln Terus F Nya Itu Apa Ya Apa 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 Baga Tau Nga Baga 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 Namanya E Eh E E E E E E E Itu ya, apa satuan fardai, jadi charge per chemical amount Kita kan yang 96.500 kolom itu per satuan mole elektron Terus juga untuk kestimbangan, energi gipsnya bisa dipakai delta G Tambah R, T, L, Q, dan ketika keadaannya setimbang Kayak kestimbangan yang di awal tadi, delta G-nya sama dengan 0 Karena Q-nya sama dengan K pakai remus yang nomor 2 tadi Ini contoh ya, sekilas aja, kalau primer yang sekali pakai Sekunder itu yang rechargeable atau reusable Kalau primer kayak baterai sekali pakai atau self-volta Atau baterai karbon gitu, yang A3, A2 Terus kalau sekunder, tercaya baterai HP atau aki kendaraan dan lain-lain Ini gue ada tips aja buat ngerjain soal model-model self-volta Kita harus tahu dulu urutan dari unsur-unsur yang paling gampang teroksidasi sama paling mudah tereduksi Terus juga karena kalian tahu yang mana yang lebih mudah teroksidasi atau tereduksi Bisa dicari yang mana yang lebih bisa jadi katoda dan bisa dianoda Yang di katoda reduksi, yang di anoda oksidasi Nah, kalau misalnya ditanya nanti sel spontan itu kan Dia kayak gimana? Nah, sel spontan itu tuh yang hasil dari N0 reduksi dikurang sama N0 oksidasinya itu Menghasilkan nilai positif Nah, karena seperti itu yaudah tinggal dicari aja Kalau misalnya dia sebagai katoda Berarti dia harus yang reduksi Karena N0 reduksi yaudah pakai itu aja Tapi untuk yang anoda karena biasanya Karena selalu oksidasi Maka nanti N0 reduksinya tuh tinggal ditukar tempat aja Terus nilai voltasinya tinggal diubah atau kali min 1 gitu Untuk elektrolisis dia menggunakan sumber harus DC Sama seperti salvolta punya 2 kutub katoda anoda Sama masih menggunakan katoda reduksi dan anoda oksidasi Terus juga berlaku hukum paradai Nah, yang lebih spesifik dari elektrolisis itu Pada katodanya itu Kalau misalnya dia golongan 1K, 2K, aluminium sama mangan Dia akan melakukan reduksi air Selain itu dia akan melakukan reduksi logam itu sendiri Nah, untuk anodanya Kalau misalnya inert kayak platinum, karbon, emas Dia itu bakal melakukan oksidasi Kalau misalnya oksidasi air Kalau misalnya anionnya itu oksi Kayak SO4, 2 min Atau PO4, 3 min CO4 bisa, kolorat per kolorat itu bisa Terus juga kalau misalnya bukan oksi Berarti dia nanti tinggal oksidasi anion itu sendiri Nah, ya kenapa kita pakai elektrolisis Kegunaannya itu kalau misalnya buat industri ya Bisa bikin gas oksigen, hidrogen Terutama buat penyepuhan logam Pemberdayaan logam Untuk penindungan logam Kayak misalnya di jembatan gitu Bawanya biar nggak kegerus air laut Bisa pakai elektrolisis kayak gitu Oke, jadi intinya ini laju reaksi sih Dan bersama Jadi misalkan kita punya persamaan kayak gini Laju reaksinya berarti Perubahan konsentrasi reaktan Perubahan konsentrasi zat per perubahan waktunya Kalau reaktan dia diminas Karena kalau reaktan kan dia bakal Berkurang gitu ya Jadi biar B-nya tetap positif dikasih negat Nah, itu sebanding dengan kosisien Buat kelecetakan masing-masing negatnya Terus, selamanya kayak gini kan Jadi sama dengan A pangkat X, B pangkat Y Ini ordernya Terus, kali itu Kolosanta Nah, kolosanta ini Persatuan Berbeda sama Kolosanta-kolosanta di materi lain Kalau yang itu Sisi dari persatuan Nah, persatuan ini bergantung sama Orde Kolosor 0 kan Berarti pangkatnya 0 Berarti misalkan A pangkat 0 Jadi Kalian satu gitu kan Jadi kayak gini Terus, oleh satu Rumusnya kayak gini Ini order mesin Jadi Ini negatifnya sih Terus, jadi kita bisa tahu Orde Eh, salah Bisa tahu Satuan dari K Dari ordernya Kalau Orde 0 Satuannya bakalan Selanjutnya Orde 1 Super S Orde 2 1 Super MS Diturunin Terus Terus Nah, tadi kan ada Persamaan laju reaksi Yang bentuknya kayak gini Sekarang ada lagi yang bentuknya Sampai tangan Jadi kayak Grafis gitu Dan dia punya Kadian Nah, kalau buat Orde dan 0 Kayak gini Kayak gini Kayak gini Intinya Ini dia Apal aja sih ya Gue gak bisa ngejelaskan juga Kenapa Nah, terus Jadi Kalau di order 1 ini Persamaan Orde paruhnya itu Gimana ya Kayak waktu paruhnya itu Gak dipengaruhi oleh Konsentrasi awal Setelah itu Kalau Orde 0 Sama order 2 Dan seterusnya Kan dipengaruhi Maksudnya ada A 0 Kalau ini gak ada Jadi Konsentrasi Konsepnya gak bakalan Bersengaruh Karena Konsentrasi Gini sih Ada soal Bentar Ada yang menurut saya Gak Aku belum Selain Belum 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 ada Belum ada Oke Kalau bahas Soal Oke Jadi pertama Oh ya Ini soalnya Soal Ben Gwisar Kita punya orang Dalam Yaitu Oke Jadi Yang Nomor 1 Yang diketahui Kayak gini kan Kan kita punya Utamanya kayak gini Yang pasal 8 Berubah jadi 2 7 4 Terus Dia punya Rata lajeraki Nah Berarti Dari sini kita bisa Lihatkan Bahwa dia Pergi 1 Terus Pertama Yang ditanya Konsentrasi Yang pasal 8 Pada Jadi Kita masukin aja Ini rumusnya tadi Kita masukin Jadi kayak gini Jadi Dipindah ruas Gitu Kan Terus Tinggal Masukin Awalnya Awalnya 2 Kan Jadi Dia punya 2 Terus Kita masukin KT Nya Terus Karena ini Lens Kita Kaki E Terus Dipangkin 0,7 Terus Akhirnya 2,4 Terus Tinggal Hitung Ini Gue gak bisa dijelasin Banyak Karena C Hitung Terus Yang B Kan Yang ditanya Adalah 0 Faksi Nah Kalau Mau Faksi Itu Berarti Kayak Gini Kan Umusnya Kayak Selisinya Per Awalnya Nah Nggak Laksukin juga Dihkan Tadi Awalnya Kita punya 2 Terus Yang berarti Kita punya 0,83 Jadi Sejujurnya 0,85 Yay Yay Jelas gak Oh my god Sorry banget Ada yang mau nanya Nesover Bentar Baca dulu Oke 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 Ini lanjut Soal Jadi Dalam 12 Terus Kita diminta Buat Bikin Larutan Buffer Nah Sebenernya Kalau dari SAP Tidak ada Yang Buffer Buffer Begitu Cuman Karena Ini Maksudnya Simbangan Asam Baso Yang ada Pihannya Jadi Bicara 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 Nah Pertama Hmm Gimana ya Jadi Kalau Kita mau bikin Larutan buffer Dengan PH Seperti Ini Berarti Kita harus Cari Asam Yang PKA Paling Berkati Jadi Yang Paling Berkati 5 Kan Asam Asam Jadi Kita Buat Bicara Lalu Buffer Nah Jadi Digunakan Asam 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 Ini Itu Yang Hanya Lebih Satu Terus Yang Kurang Satu Terus Tinggal Masukin Numusnya Kayak Gini Jadi Ini PH Yang Diinginkan Sama Dengan PKA Ditambah Lock Basah Perasa Ini Mal Kayaknya Mal Mal Nah Terus Di Sudah Ruas Kita Dapat Sebenarnya Kayak Gini Terus Tanya Selanjutnya Berapa Konsentrasi Minum Bidat Yang Dibatkan Untuk Membuat Laluan Bidat Kehidangan Yang Dibatkan Nah Jadi Dari 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 Sini Misalkan Kita Pakai CH3QH Sebenarnya X Dan CH3QH Sebenarnya 1,8 Dari Dari Terus Misalkan Kita Tambahin 1,5 O, Hamin Karena Tadi Yang Diminta Itu Di Dari Wait Nih Ada Penambahan 1,5 Asam Atau Basta Jadi Kita Tambahin 1,5 O, Hamin Terus Nah OH Ini Kalau Dinyangga Dia bakalan Dikat sama Komponen Yang Asam Jadi Dia bakal Dikat sama CH3COH Nah Karena Tadi Perubahan Yang boleh Di Perubahan Yang boleh Terjadi Adalah 0,1 Jadi PH-nya Bakal Naik Jadi 5,1 Searah Lebih Asam Gitu Nah Resnya Kayak gini Pokoknya Dikat sama CH3COH Nah Mula-mula Kan Kita punya CH3COH X0 0,5 Terus Linenya 0,8 Linenya 1,0 Terus Karena Koefisinya 1,1 Jadi Yang Bereaksi 1,1 Atau 1 Dia bakal Jadi 1,0 0,8 1 0,8 1 0,8 Dimasukin Ke Rumus yang Kayak tadi Year Jadi 5,1 PH-nya Terus Jadi Hitungan Aja Itu Karena Dialog Mau Dialangin Jadi Itu Pangkat Terus Ini Jadi Mal Minimal Yang Dika Di Adalah CH3COH 0,066 Karena Tidak Terus 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 CH3COH Minya 1,8 X Jadi 11,90 Oh Ini kan Apa Ini Mili Mali Yang Kita Mau Cari Adalah Contrasi Dibagi Sama Columnya 5,11 9 Wah Gue Gak Tau Gue Juga Sini Sama Engga Gak 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 Oke Bentar 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 Berapa Konsentrasi Oh Tersay Pakai Tadi Lo mau Jelasin Gak Coba Lihat Bisa Jelasin Gak Bentar Gue Belum Lihat Soalnya Juga Belum Lihat Fokus Banget Gitu Bentar Gak 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 Terima kasih. 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 Ini apa sih? Ini namanya? Oh iya. Kita ketahui. Ini AL. Ini apa sih? Reduksi ya? NL reduksi. NL nya negatif 1,66. Reduksi U. NL nya 0,34. Nah. Yang paling besar itu. Yang paling besar itu. Berarti dia. Yang mereduksi. Akan. Ini gitu. Ini reduksi. Ini. Berarti dia bakalan oksidasi. Karena kalau di daerah kolosai juga. CE nya itu. Eh. CU nya itu ada di sebelah. Kanan. Kanan. Di daerah volta. Iya. Jadi CE lebih mudah tereduksi. Nah. Terus. Terus. Yang pertama. Kita diminta. Buat. Intinya kita. Nandain mana yang anugah. Mana yang anugah. Mana yang anugah. Ada. Terus. Mana yang anugah positif. Mana yang anugah positif. Mana yang anugah positif. Dan. Arah. Arah. Mengalirnya. Elektron. Yang pertama dulu. Jadi. Tadi kan. Udah kan ya. Kalau CEU itu. Dia mereduksi. Al yang oksidasi. Nah. Nah. Reduksi itu. Pasti. Terjadi di kathoda. Dan. Terjadinya di anugah. Jadinya. Ini. Terus. Karena dia kathoda. Jadi. Dia elektrona positif. Gitu gak sih. Gimana. Tadi putus. Karena kathoda. Jadi dia elektrona positif. Karena kathoda. Jadi elektrona positif. Iya. Betul. Oh iya. Iya. Kalau tuh usah. Kan. Terus. Berarti. Berarti yang. Ini udah ya. Nah. Arah. Sebenarnya. Itu elektron mengalir dari anugah kathoda. Karena. Kenapa tuh. Ini gue yang lihat dari video. Yang di emas ya. Jadi. Kalau kathoda kan dia positif ya. Jadi positif itu dia. Artinya dia bakal menarik ke elektron kan. Jadi elektronnya ngalir ke arah kathoda. Kan. Terus karena anugah itu elektrona negatif. Jadi dia negatif sama negatif. Dia bakal menarik ke elektron. Yang tadi tadi kathoda. Jadi dia mau alir dari. Yang ini. Ke kathoda. Al. Ke U. Silahkan. Iya betul. Singkatnya. Karena kathoda itu reduksi. Jadi perlu elektron. Anoda oksidasi. Ngasih elektron. Jadi udah deh. Alurnya. Dari anoda ke kathoda. Maka dari AL ke CU. Gitu. Yap. Bentap. Terus. Terus. Apalagi. Gimana sih ini. Ya lebih. Tinggal. Oh. Berarti ibu nya. Kita gabungin reaksi nya. Terus kita hitung. Channel cell nya. Jadi dia anodal. Karena dia. Oksidasi. Yang terjadi. Resmi kayak gini kan. Oksidasi. Berarti. Gimana sih. Elektron nya. Berada di ruas. Kan. Kan. Terus. Kalau kathoda. Reduksi. Berarti elektron nya. Di ruas. Nah. Karena. Ini dibalik nih. Kan tadinya. Ini. Eee. Air nya tuh reduksi ya. Nah. Karena ini. Kita balik. Jadi oksidasi. Makanya. Ini jadi positif. Namanya negatif. Jadinya positif. Terus. Kita tambah. Tinggal gambangin aja. Sebelumnya. Karena elektron nya. Beda jumlahnya. Jadi kita tambahin dulu. Jadi. Kayak. Ini tuh. Dikali. Dua. Kali dua. Ini jadi enam. Nah till six. Terus ini. Shri. Tengga. 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 Nah. Jadi elektron hilang. krijgannya dua. L bl. Bcah guess. Adinya. Diual semua. plus bu. Mind nya sudah ditambah. Jadi. Ya. Engga. Engga. Terpengaruh sama eksepien. N. Ada yang mau ditanyainya? Jelas Aku jelas Oke, mungkin yang lain Kenapa min 1,66 jadi plus? Karena dia dibalik, mas Kan tadi yang di awal Dia akan Oh, oke Oke, oke Siapa sih? Siapa lagi? Terakhir ya guys Waktu kita lihat Satu image Itu mah Hal arutan berikut Ini juga Ini juga Eh, hal arutan yang mengandung Segini-segini Dan segini-segini Oke, bentar Aduh Jadi Nah ini pakai buffer teman-teman Kalau misalnya kalian Kalau Ya kan Kalau kelihatan itu kan dari Na3PO4 0,10 Itu kan Hasilnya kan dari Apa? Kalau Eh, ini yang A atau B sih? Yang A dulu kan? Kalau misalnya Dari K2HPO4 deh Itu kan Kalau misalnya Diurahin kan Dia dari 2KOH min Sama PO4 3 min Dibirin 1 Nah, PO4 3 min itu Dipisah dulu nih Terus Satu lagi Ada Na3PO4 Nah, kalau misalnya Di Ionin masing-masing Itu nanti dapat Na plus Ada PO4 3 min Sama Ada K plus Sama HPO4 min Nah Itu nanti Masing-masing itu Berbuffer Kenapa? Mungkin bisa dilihat Slide selanjutnya sih Nah, kenapa Dia berbuffer Karena Kalau kalian tahu Buffer itu Asam lemah Sama bahasa Konjugasnya itu Hanya beda H plus aja Kalau Pakai Arenius ya Atau pakai Ya, pakai Arenius Nah, kalau pakai Rumus Arenius Kayak gitu Asam lemah Sama konjugasnya itu Hanya berbeda Di H plusnya aja Bisa dilihat itu Dari PO4 3 min Sama H4 HPO4 2 min Itu Cuma beda Di Hnya aja Makanya mereka Masing-masing Buffer Terus PKA HPO4 2 min Itu Sebenarnya Ada di soal Gak sih Shift Adanya ini Nah, iya Tapi Ini kayak Kalau dia Kehilangan H Dia jadi gini Iya Berarti kalau misalnya Kita mau cari Apa HPO4 2 min Itu kan Pas kehilangan Dua kali ya Jadi kalau misalnya Kehilangan pertama Jadi H2PO4 min Ka-nya 10 pangkat min Ka-nya 10 pangkat min Terus Iya dong Tidak Kompet Tidak Jadi H3PO4 Tanda panah H2PO4 min Tambah H Itu Ka-nya 10 pangkat min Gitu kan Saya kalau misalnya Kalau nggak ditulis Gimana? Oh, mau ditulis apa? Jadi kalau misalnya Mau ditulis gimana ya? Gila-gila Gimana? Bentar Kalau lo presentasiin Bukan ada Kalau lo presentasiin Bisa di toko corek-corek Kalau masalah di bagian kiri bawah Ada gambar pensil Ini gue yang pastasin Coba Itu masih bisa Kayak Di toko Di wanya sih gak tau Kalau di gini Kalau gue gak tegak Ini juga Coba di gambar Mungkin nanti gue bisa Menggambar Ya ini gak sih kalau misalkan H3PO4 berarti KA nya 1,2 kalau kehilangan 1H berarti KA nya gini 6,32 berarti ini jadinya H2PO4 minat terus kalau dia HPO4 2 min kehilangan H2 dia jadinya kayak gini oh iya oh iya bener tinggal baik ini kayak ini ke awalnya ini kehilangan kehilangan suhat makanya disini PKHPKA HPO4 dan lainnya 12 itu kayak hitung PH aja gak sih tapi PKA kan ini sepulakan minat 12 jadi ini dia di min log dia di min log KA sepulakan min 12 12 nya ke depan dan gimana lagi yaudah tinggal pakai rumus yang lokasi itu kita udah ketemu PK nya terus dari soalnya udah ada konsentrasi PO4 3 min nya itu 0,1 dari NA3PO4 terus juga HPO4 2 min nya dapet konsentrasi dari K2 HPO4 terus udah itu dilokin dapet PH dari buffernya gitu terus untuk untuk yang B coba lihat soalnya lagi sih ke dalam 0,1 ditambahkan 5 ml larutan 0,2 HCL nah HCL ini kalau misalnya di apa kalau misalnya ditambahin HCL kan nanti yang bakal lebih ngikat H plus nya itu nanti bakal PO4 3 min karena dia basah nah mungkin slide selanjutnya shift nah makanya di PO4 3 min nya itu ketika ditambahin H plus bakal terjadi buffer lagi PO4 3 min sama HPO4 2 min nah udah dapet kayak gitu pake tabel MRS tinggal dihitung PH nya terus dapet kayak gitu yeay ada yang bertanya Syifa Syifa mau nanya dong itu yang H plus dapet 1 ml itu dari mana dari ini salah satu dari dikali 5,2 gimana sih oh salah 5,2 dikali 0,2 molat oh oke oke ini yang lain gimana kalau gak ada gue serahkan kepada Haji oke metikiran gantiin gue ya oke jadi gue pengen bahas soal biomed tahun lalu yang ditulis Syifa ya ya yang lagi kenapa oke jadi soalnya kelihatan kan yang di layar kalau misalnya belum ada yang punya filenya mungkin bisa langsung buka website email atau ini gue tulis di chat aja tuh filenya oke jadi disini kita dikasih ini gue sampe nulis ya sorry kalau tulisan gue jelek oke jadi disini kita disuruh cari entalpi reaksi netralisasi 1 mol CSOH dalam kilojoule buat yang belum tahu apa itu entalpi reaksi netralisasi itu entalpi dalam satu apa entalpi dari netralisasi asam dan basah dalam penghitungan entalpi 1 mol pembentukan air jadi nanti kalau kita direaksi ini ini kan garam apa basah sama garam eh basah sama asam silahkan pasti nanti garam sama air nah mol airnya itu nanti yang kita tentuin buat penghitungkan entalpi reaksi nah oke gue bikin MRS nya aja kali langsung ini CSOH tambah 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 HCL jadi H2O tambah CSCL ini kira-kira udah udah setara belum ya udah ya terus lihat lagi ini 100 mili 0,2 molar CSOH ini kalau gue kaliin mereka hasilnya bakal 20 mili mol atau 0,02 0,02 mol ini gue MRS ini 0,02 mol ini juga ini direaksi sama-sama habis ya terus ini dapat 0,02 mol mol nah oke terus kita disini tahu ada 100 mili ada 50 mili campuran dalam kalimetri karena larutan ya ini ini satu dalam aquas AQ HCL juga terus densitas larutan campuran itu 1 gram per mililiter jadi 150 mililiter gue kali densitasnya jadi 150 gram oke kita udah punya masanya terus kita ada panas spesifik dari campuran 4,2 Joule per gram Celcius nah buat nyari enthalpy kan kita tahu enthalpy itu kalor yang dihasilkan per satuan mol nah itu kan MC delta T per molnya masanya ini kan tadi udah 150 gram terus juga C nya ini tadi 4,2 Joule per gram Celcius 4,2 terus delta T nya itu dari 22,5 ke 24,28 24,28 22,5 1,78 oke 1,78 terus molnya air disini kan 0,2 sampai dia MDS nya sampai selesai 0,2 mol ini tinggal gue taruh sini aja nah yaudah deh langsung dihitung 150 yang mana sih 50 kali 4,2 4,78 bagi 0,02 dapat 56.070 56.070 dalam Joule kalau dalam Kilo Joule berarti 56 Kilo Joule ya kira-kira itu 56.000 bukan 56,07 ini kalau gue lihat koma disini pakai 1,78 pakai koma kira-kira kayak gitu guys ada yang kurang ngerti kalau gue mau nambahin nih karena dia except term ya oh iya silahkan jadi ada karena dia kan T1-nya 22,5 T2-nya 28 artinya suhu lingkungannya naik kan kalau suhu lingkungan naik berarti ada di sistem itu dia melepaskan panas karena jadi hasilnya minus sorry oke terus ini ini di detect sorry banget gue salah nulis kalau di aminnya itu kan kalau di detect gue tulisnya 100 tambahkan 50 maksudnya 100 sama jadi pembahasannya ada typo teman-teman jadi harusnya masa CSOH-nya 100 ditambah 50 harusnya itu 150 jadi hasilnya beda sama disini jadi yang benar yang adi oke kayak gitu kira-kira ada yang mau ditanyain nilis kalau gak ada gue lanjut aja dulu ya oke oke emang bisa tahu berapa menitnya dari mana kamu gak tahu gak tahu disini disini tulisannya masih record tapi gak tahu berapa menit ya gue coba ini ada nomor 2 kita tahu NOL reduksi dari masing-masing NOL AG 0,8 NOLnya NOL rate CU 0,4 PB 0,13 nah kita tahu kalau misalnya di apa di atas volta semakin kanan itu NOL reduksinya tuh makin gede artinya kalau misalnya minus dia semakin gak kiri nah oke analisis reaksi mana yang memiliki NOL total yang tertinggi hitungan nilai voltasi dari sel jika konsentrasi keduanya 0,01 molar nah biasanya kan kalau kita pengituh NOL cell itu dalam keadaan standar ya 1 molar nah kalau misalnya kita gak pakai keadaan standar kita harus pakai namanya rumus NERN nah buat yang belum tahu rumus NERN itu sebenarnya kalau dituruni jadi rumus NOL cell sih jadi jadi kalau misalnya kita mau nyari NOL cell yang gak standar ini keadaan standar terus kita pakai 0,592 per per N N itu jumlah elektron yang terlibat terus kita login Q Q ini tuh apa kestimbangan dari produk sama reaktannya nah kita tahu di kedua sisi itu misal gue ada A tambah E sama dengan A ini NOL reduksinya bisa gak salah terus ada B sama dengan B nah ini ini sebagai produk ini sebagai reaktan gue pindahin ke Q jadi Q nya itu kan D per A nah kalau misalnya masing-masing ini punya konsentrasi yang sama tadi 0,01 kalau gak salah ini kan hasilnya 1 ya berarti nanti log Q ini hasilnya log 1 0 artinya hasil semua ini tuh gak berpengaruh makanya NOL cell standarnya itu sama dengan NOL cell ketika dia 0,01 molar keduanya oke jadi 0,01 molar tuh gak berpengaruh langsung aja lihat NOL total yang tertinggi nah kalau misalnya gue bikin dalam darat tolta ya berarti bagian dari paling kanan terus C U terus P B ini semakin ke kanan semakin mudah tereduksi kalau misalnya gue P B dan C U misalnya 1 P B dan C U disini P B dan C U nya dikasih 0,13 sama 0,34 nah disini kan C U nya ada di kanan P B ya karena C U di kanan P B artinya C U yang tereduksi P B yang teroksidasi nah karena ini semua NOL reduksi maka P B nya ini NOL nya gue tuker tempat NOL nya jadi positif nah kalau misalnya kalian mau cari NOL reduksi kan jadinya NOL reduksi oksidasi gitu kan jadinya yang direduksi itu yang direduksi itu jadinya si 0,34 si C U sama 0,13 jadinya 0,34 kurang sama P B nya udah positif jadinya 0,13 nah ini tuh gue gak bicara 1,3 0,21 volt nah oke untuk yang kedua pakai cara yang sama kita P B dan A G NOL nya P B itu 0,8 berarti dia yang tereduksi karena dia lebih besar dari P B terus P B nya berarti yang jadi positif jadi tuker tempat atau teroksidasi langsung lagi aja NOL nya berarti punya nya AG berapa tadi sorry 0,8 dikurang 0,13 jadinya 0,67 terus juga yang ketiga si C U sama AG C U AG 0,34 dikurang 0,13 eh sorry CU CU 0,34 AG 0,8 terbalik please jadinya 0,46 volt nah karena disuruh karena mintanya disuruh yang paling tinggi yaudah jadi P B dan AG karena P B dan AG 0,67 0,67 kayak gitu sampai situ ada yang mau nanya enggak ada yang mau nanya enggak sampai sini guys enggak belum di udah cukup cukup lah ya anjing moros banget oke gue ke nomor 3 soalnya oke berapa potensial sel untuk sel galvanic berikut pada suhu 25 derajat berarti standar ya nilai nol dari setengah reaksi ditentukan dari nomor 2 jadi P B dan CU ada di layar terus jadi konsentrasi P B 2 plus dijaga untuk tetap pada 1 maka konsentrasi CU ketika potensial sel 0,97 oke jadi karena dia enggak standar keadaannya gue harus pakai harus pakai apa harus pakai nol sel lagi yaudah pakai nol sel lagi jadi nol sel dikurang gini nah dia mintanya kan P B sama CU disini P B dan CU gue punya apa 0,21 volt nol selnya gue tinggal taruh aja nih disini 0,21 dikurang 0,0592 per n log Q nah jadi n itu kan jumlah elektron yang bereaksi ya terus kalau misalnya kita lihat di dekat juga P B itu 2 plus jadi P B CU CU juga jadi sama-sama 2 elektron gitu nah berarti nnya 2 ini sih gue ganti 2 terus untuk log Q karena dari sini itu nol ratenya itu dari CU ya berarti kan si yang tereduksi itu si CU yang teroksidasi P B maka reaksinya itu kan bakal P B 2 plus CU CU 2 plus tambah P B ini kan solid kan solid artinya Q nya itu cuma kestimbangan-kestimbangan dari CU 2 plus sama P B 2 plus artinya Q nya itu sama ini kan nah kita udah dapet semua variable yang ditanyain tinggal dihitung aja nah kebetulan di soal juga dikasih tau nih kalau misalnya si apa konsentrasi P B 2 plus dijaga pada satu satu apa satu molar nah yaudah pertama berarti kita cari nol selnya dia 0,21 kurang 0,0592 per 2 oh disini kasih tau juga konsentrasi CU sorry 1 kali 10 pangkat min 4 dikali 1 10 pangkat min 4 ke 1 oke karena gue bego ya kali 10 pangkat 10 pangkat min 4 hehehe 0,0592 oke bener gak sih gue ngitung oh bener ini ada locknya gak sih oke ini segini ini kali lock 1 kali 10 pangkat min 4 ya guys sorry ini 0,21 dikurang lock basis 10 hmm oke 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 lupangkat oh my lord ah boomer sekali yaing bener guys ini kalau didiktat ini ya 0,1184 terus langsung dihitung aja nih totalnya 0,21 tambah 0,184 jadi 0,324 oke 0,3284 ini 0 selnya nah yang di B itu kita ditanya kalau misalnya si konsentrasi Cu menggunakan N 0 sel 0,97 volt nah yaudah gue tinggal kita pakai rumus yang sama 0 sel ini lah ya kita tinggal nulis ketika dia ditanya pakai 0,97 berarti disini 0,97 sama dengan 0,21 dikurang 0,0296 kali log Q log Q nya sama terus ini pindah ke ruas kiri jadi 0,76 ini ya si PB nya di jaga 1 jadi kita tinggal nyari Cu2 plus nya aja terus kalau misalnya 0,76 dibagi sama ini 0,0296 ya itu dapat minus gitu ya minus 25,6 terus tinggal log Cu2 plus nah yaudah deh cu2 plus nya itu kita dapat dengan 10 pangkat minus 25,6 nanti mungkin 10 pangkat minus 25,6 bisa dicari tapi satuannya nanti mau lari kayak gitu ada yang mau ditanya gak guys bentar kok jadi 0,21 nanti 0,4 nih apa dia minta PB sama CU kan terus si apa PB nya ini kan ada di kiri CU nya ada di kanan ya kan NUR NUR reduksi nya berarti yang CU 0,34 yang konsidasi PB ya kan nanti NUR reduksi dikurang NUR oksidasi tinggal 0,34 dikurang 0,13 oh bukan 0,34 dikurang minus 0,13 bukan karena dia nya kan udah pindah tempat jadi dia jadi positif juga karena kalau misalnya diganti arahnya reaksi PB jadi spontan kayak gitu tapi kan misalnya kalau misalkan di juga juga udah terwakili sama negatifnya gitu gak sih gimana emm gimana ya kan kalau kayak tadi misalkan PB nya kita tuker ya terus berarti reaksi nya ditambah gitu gak sih jadinya gimana sorry apanya yang ditambah reaksi aduh gimana ya way nol reduksi nol reduksi nya semuanya semua reaksinya kayak yang di PPC tadi ada yang punya ide lain apakah gue salah atau belum atau awal makanya gue tadi bingung yang Cipa kenapa tiba-tiba dia jadi positif itu gue cari juga ya ingatan kita berbeda tadi yang gue yang dari BEM nya sih gue itu semangat dari BEM juga eh dong yang OSN kali bisa kali bantu lain brega iya sih apa-apa gimana kok dengerin gak tadi gak dengerin ini ngasih eh gini deh bre liat layar gak sekarang layar bentar liat liat ini liat yang gue hover gak yang PB PB2 plus tadi debatnya itu anu ya yang apa yang di SL nya ya iya debatnya di nomor 2 kan nah kalau SL itu ini gue gak tau lagi jadi kalau SL itu dia rumusnya itu udah pasti reduksi min oksidasi nah terus bisa lihat ini gak apa namanya deret volta deret volta kalau gak salah disini nih deret volta nih deret volta itu kalau misalkan dari kiri dari Li dia itu oksidasi dia sendiri oksidasi berarti dia punya sifat reduktor sedangkan yang paling kanan dia itu sifat au atau emas dia itu sifatnya reduksi berarti dia sifatnya reduktor nah terus disitu ada dalam kurung H antara PB sama CU jadi dalam jadi dalam H ini H itu nilai SL nya itu pasti 0 sedangkan H ke kiri nilai SL nya itu dia negatif jadi untuk bisa membedakan dia itu lebih reduksi atau oksidasi bisa dilihat dari tandanya misal tadi jadi CU AG HG PT AU dia nilainya nanti reduksinya pasti positif jadi dia sifatnya reduksi sedangkan H ke kiri sampai Li dia sifatnya oksidasi jadi negatif jadi yang didiktat itu menurut gue udah benar jadi waktu didiktat itu kan ada contohnya PB sama CU yang dinomik 3A jadi PB sama CU terus PB sama CU itu kan direct volta CU di kanan PB ya CU di kanan PB berarti CU lebih reduksi berarti kalau misalkan CU lebih reduksi berarti CU diurangi sama si PB nya berarti CU kan positif dikurangi sama PB yang bernilai negatif jadinya negatif ketemu negatif jadinya positif benar sifat itu jadi 0,3 eh CU sama PB tadi ya ya itu jadi main ketemu main jadi 0,47 gimana yang lain mungkin halo tapi mungkin bisa dilanjut soal lain soalnya ya ya udah kelamaan juga yang kali yaudah gimana guys mau lanjut aja lanjut dulu aja ini gak kalah mana kayak anjing setengah sepuluh oke 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 udah terus untuk nomor 4 lanjut reaksi dikasih tabel terus lo mesti suruh cari berapa detik ketika dekoposisi dari 0,005 mol ke 0,001 mol pas 650 Kelvin disini bakal pake itu sih bakal pake rumus apa pake bukan pake rumus sih sebenernya namanya pake pake aturan vanhoff nah jadi paturan vanhoff itu bunyinya kalau gak salah tolong menerim gue kalau misalnya tiap kenaikan suhu tiap 10 derajat itu kecepatan reaksi itu bisa 2 sampai 4 kali nah dari situ diturunin rumus yang V2 V1 kali omega angkat delta T per T nah ini tuh berapa kali kecepatannya ini kecepatan awal ini kecepatan yang dicari ini suhu ini perubahan suhu terus ini suhu apa ini ya kok bisa dibilang kenaikan suhunya oke terus di soal kita pake baris pertama baris kedua dulu aja karena suhunya sama terus kita bisa cari konsentrasi eh bisa cari K dari NO nya yaudah pake baris satu baris dua ada R1 V2 K kali K1 K2 K sama ya terus konsentrasi NO2 pangkat X ini kan terus disini dia dapet V nya 5,4 7 terus 2,2 10 pangkat 6 konsentrasi NO nya itu 0,01 0,002 pangkat X kalau mereka sama-sama pangkat X misalnya gue gini ini jadi setengah udah ini 5,4 kali 10 pangkat min 7 2,2 10 pangkat min 6 dengan setengah kalau bisa dicari ini X nya dapet 2 udah nah dari dapet 2 ini bisa dicari Kak nya misalnya pake baris nomor 1 deh ini kan ini 5,4 5,4 10 pangkat min 7 sama dengan Kak kali 0,001 pangkat 2 ini kan jadi 10 pangkat min 6 ya 10 pangkat min 6 k nya jadi 5,4 10 pangkat min 1 nah kita dapet Kak oke itu tuh Kak buat suhu 600 Kelvin jadi persamaan itu 5,4 10 pangkat min 1 NO2 42 kayak gini nah terus kita disuruh cari buat ketika 650 Kelvin nah kalau kita mau cari 650 Kelvin kita disini cuma dikasih data ketika dianya itu 700 Kelvin nah kita pake patokan pake rumus yang fun tadi dari kiri atas kita tau kan si kecepatan 700 Kelvin itu 5,2 kali 10 pangkat min 5 yaudah 5,2 banget min 5 sama dengan V1 nya itu kita pake yang mana ya yang konsentrasi nya sama ya yang 2,2 kali 10 pangkat min 6 min 6 terus ini omega nya delta T nya terus T kenaikan suhunya disini kan 100 bisa diliat disini kenaikan suhunya 100 terus delta T nya itu juga 100 makanya ini dengan 1 nah oke berarti kita bisa cari dong lambdanya berapa eh ini nya lah gue gak tau namanya ini apa yaudah tinggal dicari aja 5,2 oh oh kita udah dapet berapa kali sih kecepatannya itu meningkat ketika 100 100 kali nanya ah mas mic nya oke terus dari situ kita tinggal cari aja nih karena kita udah nemu dia berapa kecepatannya kalinya kita kan diminta untuk cari dekomposisi ketika dari 0,05 ke 0,01 artinya dia berkurang 0,004 dari 0,05 ke 0,001 oke kita tau kecepatannya berapa ketika 600 Kelvin itu 5,4 kali 10 bakat min 1 kita bisa cari V nya udah kita tau kan di atas ini tadi ini 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 tinggal 5,4 10 bakat min 1 42 dapet 8,6 terus bakat min 6 nah disini karena kita udah dapet yang 600 Kelvin terus juga kita mau cari yang 0,01 kita pake yang ini kan tadi 5,4 0,01 berarti kita tinggal pake rumus Vanhoef lagi nah rumus Vanhoef yang tadi itu kan di atas ini perbandingannya 1 ya karena kenaikan sulunya 100 sama sama kenaikan sulunya nah kita modifikasi rumusnya jadi tadi kita nemu ini V2 ya V2 V1 nya itu tadi 8,6 kita dapetnya terus 24 kali setiap 100 terus dia ini cuma 50 karena dari 600 ke 50 dapet V2 nya 4,2 sumbangan minima bisa dihitung sendiri aja nah dari sini karena kita udah tau apa udah tau konsentrasinya yang dipakai berapa kita tau V nya berapa kalau kita pakai rumusnya laju reaksi ya reaktor kan akan terus berkurang seiring berjalannya waktu nah kita langsung aja nih pakai V2 1,2 1,2 1,2 1,5 sama dengan perubahan NO2 nya tadi 0,04 atau 650 Kelvin terus juga kita mau dicari waktunya nah disini dia dapet delta T harus si yuk yuk Gue ga bisa pake kalkulator dengan ini 0,004 Bagi 4,2 Kali 100 ribu Gitar 95,23 second Gitu guys Kalo nomor 5 ga ada suhu sih Jadi gampang lah ya Oke Cuma ditanya rumus laju Berapa nilai K Udah kayak gitu aja sih Udah kayaknya udah bisa Kayaknya kalo udah bisa nomor 4 bisa nomor 5 sih Gitu Oke Ya udah sih Gini tutup aja Tutup aja ya Jadi Terima kasih teman-teman Iya Udah menyaksikan DSD 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 Mohon maaf Karena Kayaknya gue ga jelas ganda Jadi Mohon maaf Mohon maaf kalo gue ga bisa pake kalkulator Dan kebanyakan bacot Makasih Makasih udah dateng ya guys Makasih buat Bregas Makasih Makasih buat Bregas juga Makasih buat Bregas juga Makasih udah dateng Makasih guys Udah Udah selamat kirahat Udah selamat kirahat